Jelang Penetapan Rekapitulasi Pemilu 2019 TNI dan Polri menggelar apel gabungan di halaman Mapores Sumedang selasa pagi. Apel gabungan dipimpin langsung Kapolres dan Dandim 0610 Sumedang. Seribu personil gabungan dari Polri dan TNI melaksanakan apel gabungan di Maporles Sumedang selasa pagi. Apel gabungan tersebut tujuannya yakni dalam rangka pengamanan pasca pengumuman hasil pemilu 2019. Apel dipimpin langsung oleh Dandim Sumedang Letkol ARH Novianto Firmansyah dan Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo. Pasca pengumuman hasil pemilu kali ini, sejumlah objek vital di Sumedang akan mendapatkan pengawalan di antaranya kantor KPU, bawah selu, gudang logistik KPU serta pusat perekonomian. Selain melakukan penjagaan terhadap objek vital, TNI dan Polri juga akan melakukan penyekatan di daerah perbatasan di wilayah Tomo dan Jatinangor. Penyekatan dilakukan untuk mencegah masa yang akan menuju Jakarta dengan tujuan yang tidak jelas. Tentunya yang dijaga di sini adalah objek vital yang pertama, yang kedua adalah KPU, bawah selu, dan gudang logistik untuk dijaga oleh pusat perekonomian TNI dan Polri. Alhamdulillah di Sumedang situasi secara umum monusif ada di tambahan. Apakah ada pengerahan masyarakat ini? Untuk sementara belum terdeteksi, hanya lima yang tadi pagi kita amankan supaya tidak berangkat ke Jakarta karena tujuannya tidak jelas. Kita tetap mengantisipasi sehingga kita tetap mengerahkan persulil dari Polri dari Polres Sudang untuk mengamankan visitasi yang terkait dengan kemarin perbatasan pemiru. Sudah di kantor KPU maupun di Wutawas. Meski Sumedang diprediksi aman, namun TNI Polri akan tetap siaga 1 hingga tanggal 25 Mei mendatang untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan.